assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama home channel kali ini kita akan memberikan informasi masalah pelumasan artinya semua hal yang berhubungan pelumasan di mesin obres industri nah kebetulan yang kita punya mesin obres tipikal ini tipenya Gn794 eh eh pertama adalah secara tampilan luar seperti ini yang perlu dioli atau dikasih bulu mas adalah ini ada tandanya oli yang kedua adalah disini nah sini ini juga ada tandanya ini di ini batang yang naik turun itu nah itu nih oke cukup itu aja yang diluar yang dioli secara manual kemudian ada hal lain yang sebenarnya harus diberikan di sini ini adalah tempat oli namanya oli silikon di sini ada busanya oli silikon ini berfungsi membawa oli yang dibawa oleh jarum maaf yang dibawa oleh benang ke jarum jadi benang ketika jalan dia akan menarik oli menuju ke jarum tempat oli silikon ini ada dua di atas sini satu lagi dibawa di atas sini jadi ini untuk jarum bawah ketika jarum berada di bawah kalau ini untuk kelemasan langsung dari benang kita buka dulu nah oli silikon ini berfungsi untuk mendinginkan jarum sebenarnya yang bawah itu di sini nanti ini ya ada busanya juga dia kalau pas turun dia akan kena oli men silikon karena ini industri rumah tangga jadi dipakainya paling 12 jam atau antara 5 jam sampai 10 jam lah tidak tiap dua shift atau tiga shift dipakai terus sehingga oli silikon ini nggak kita bisa isi karena jarum nggak terlalu panas nah kalau jarum sebenarnya hubungannya terlalu panas jadi nanti cepat tumpul kalau jarum terlalu panas dipakai nanti lama-lama cepat tumpul sehingga sering diganti nah kemudian saya lanjutkan bagaimana untuk melihat kondisi mesin operasi itu ada oli di dalamnya nah itu bisa dari kaca sini ini kalau dilihat kaca nah itu ada batang di tengahnya nah batang di tengahnya itu menunjukkan posisi olinya ketinggian olinya nah batas normal adalah tulisan atas normal ini di garis merah yang atas ada garis merah minimalnya ini bahaya kalau dibiarkan itu di garis merah di bawah ini nah posisi yang aman itu ya di tengah-tengah antara garis merah bawah sama garis merah atas itu posisi bawah di dalam mesin operasi ini ada olinya karena dia berfungsi sebagai pelangkung dia bisa naik turun dia naik turun nah kalau mesin operasi anda pada posisi di level bawah segera aja di nomasi ditambah nah cara menambahnya tinggal dibuka dari atas ini ini terus diisiin aja langsung di sininya bukan di dalam sini di dalam sini kena nggak apa-apa sih di pipa kecil ini pipa kecil ini sebagai pernafasan aja pernafasan udara di dalam mesin operasi taruh aja di sini atau pakai corong dimasukkan ke sini udah selesai oke itu dasarnya seperti itu mesin operasi ini mesin operasi yang fully automatic jadi pelumasan di dalam part-partnya itu digemasi pakai sistem pompa sehingga yang perlu anda perhatikan cuman yang di luar ini tadi satu sama dua kalau anda mau menambahkan disini-sini juga nggak apa-apa dan untuk menjaga jarum awet tadi pakai oli silikon disini oke bisa anda tambahkan kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini karena pemakaian yang terus-menerus sama mesin operas itu ada beram-beram yang kecil-kecil seperti serpuk itu nah serpuk ini tuh seperti serpuk seperti ini serpuk ini bisa masuk ke dalam mesin operasnya mesin operas ini nah masuknya dari mana masuknya dari ini nih saringan ini nih ini ada saringan ini ada lubang saringan ini saringan nah perhatikan itu itu ada saringannya nah anda perhatikan saringannya jangan sampai rusak kalau rusak otomatis beram-beram yang banyak ini akan masuk ke dalam oli penampung penampung oli nah walaupun ada saringannya beram ini akan bisa masuk ke penampung penampung olinya dibawah selama kelamaan makanya untuk manual book buku manualnya disarankan penggantiannya setiap 4 bulan untuk mesin operas ini penggantian olinya nah next video kita akan memberikan bagaimana cara cara mengganti paling mudah untuk mesin operas tipikal ini tanpa mengangkat ini ribet memang kalau ganti oli mesin operas ini tidak seperti mesin jahit nah kemudian bagaimana kita tahu kalau dalamnya ini sudah kotor olinya karena beram-beramnya ini pada masuk tentunya dalamnya akan kotor nah bagaimana kita tahu tahunya adalah kita rutin mengecek di sini nih kalau dari atas ini ada kotak nah sekarang kita akan berikan contoh ini adalah filter filter oli kita akan tahu seberapa kotor oli di dalam mesin operas ini kita cek dari sini karena secara visual atau secara langsung kita tidak bisa mengecek ke kotoran oli di dalam penampungan ini hanya caranya harus dari sini nah kalau diperhatikan sedikit ke sini nah sedikit ke sini ini adalah pertama kali kita membeli Juli 2019 artinya dari Juli kita belum pernah ganti oli di dalam sini makanya kita akan mencoba Juli sampai hampir setahun ini udah kita akan mengecek di sini nah jangan takut oli itu hanya berada di level ini nih di bawah sini tidak sampai ke sini kalau sampai ke sini berarti akan keluar luber dari lubang saringan di depan tadi lubang saringan ini nah ini adalah cadangan partnya ini semua part ini dapat dari bawaan mesin operas nah ini filternya filter baru saya taruh sini dulu saya taruh sini dulu kalau oli sudah sampai sini berarti sirkulasinya bagus kalau oli sudah sampai sini berarti sirkulasinya bagus ini tinggal narik tuh ada oli atas nah ini seperti ini udah agak kotor coba lihat perbedaannya antara ini baru ini yang masih baru eh ini yang masih baru sama ini yang nggak kotor nah sebaiknya filter ini diganti ketika kita mengganti oli yang baru nanti kita ganti nanti ketika kita mengganti olinya kita akan tunjukkan sekarang kita hanya menunjukkan lokasi filter dan kondisi filter seperti ini yang sudah terpakai yang sudah terpakai nah ini kita akan tunjukkan ini kondisi dalamnya aja seperti ini ada ada kayak besi nongol lubang ini yang nanti dia akan masuk ke lubang ini lubang filternya ini kita tinggal masukkan seperti ini nah oke sekarang kita masukkan aja ini langsung masukkan aja nah gampang seperti itu tinggal plak gitu aja terus kita kembalikan ininya terus kita kembalikan ininya terus kita kembalikan ininya terus kita se евanось kita harus kita kembalikan aja kita kembalikan ininya nah ini itulah sekilas mengenai eh perawatan mengecek oli dimana sudah kelihatan setelah setahun pemakaian filternya mulai kelihatan hitam itu tandanya bahwa filternya sudah mulai kotor untuk rekomendasi seperti yang telah kita sampaikan untuk manual booknya kita akan upload di deskripsi nanti Anda bisa lihat bahwa penggantiannya itu sekitar 4 bulan sekali oli harus diganti kenapa harus 4 bulan kita harus meneruti rekomendasi pabrik ini pun sudah setahun jadi sudah layaknya untuk diganti dan sebaiknya saran kami selalu patuhi buku manual dari pabrik pembuat mesin obrasnya sehingga mesin obras Anda tidak akan pernah rewel sampai 10 tahun sampai 20 tahun masih tetap bagus seperti layaknya sepeda motor oke selamat mencoba semoga membantu aktivitas jahit menjahit Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba